memiliki mame bonsai sansang tidak harus mahal kuncinya adalah sabar dengan media yang subur pastinya oke halo sahabat plancraft di dimanapun kalian berada semoga semuanya sehat ya dan pastinya penuh dengan kebahagiaan oke seperti sahabat bonsai di depan dilihat ini saya punya bonsai mame sansang on drop dan juga bonsai mame sansang untuk gaya semi formal ya nanti kita akan berbagi tips bagaimana cara membuat bahan bonsai mame sansang dari stek pucuk ini ada dua ya jangan kemana-mana bersama saya Sufyan Ahmad di plancraft di Bim Salafim Abragedabra nah ini adalah bahan bonsai atau bonsai mame sansang on drop ya ini masih dalam proses juga tapi sudah saya tanam di pot keramik ukuran mame ini yang disebelah tangan kanan saya ini adalah daun dari pohon sansang yang saya tanam di tanah langsung dilihat perbandingannya super sekali ya inilah kehebatan sansang premna mikrobila ketika dijadikan sebuah bonsai presentasi dari pengecilan daun itu luar biasa saya baru menjumpai dari pohon yang presentasinya paling besar untuk mengecil yaitu sansang ada serut dan juga waru ya waru juga dari daun yang besar menjadi kecil-kecil seperti ini ya untuk kali ini kita akan berbagi tips ya ini ada dua bahan bonsai yang pertama ini bahan bonsai mame sansang ini dari stek pucuk yang saya tanam di ini ini masih masih proses ya untuk perkatan akarnya kemarin saya lupas kok masih renggang sedikit nggak apa-apa harusnya saya tanam di media yang lebih besar lagi tetapi saya paksakan untuk tampil di pot nggak apa-apa nanti kita akan sedikit mengarahkan percabangan untuk bahan bonsai sansang ini kemudian yang ini nanti kita akan mencoba untuk seleksi cabang mana yang kira-kira sudah pas kita potong ya supaya bisa nutrisinya bisa untuk berbagi dengan calon cabang atau anak cabang yang lainnya Nah kita masuk yang kecil dulu saja nah yang ini lebih dekat lagi untuk bahan ini kurang lebih saya tanam sekitar 8 bulan ya 8 bulan dari stek pucuk ini ya sebesar ini jadi lebih besar ini langsung saya potong kemudian saya bentuk perantingannya atau percabangannya kita rencana akan sedikit mengarahkanlah ini ini kan kalau kita lihat ketika ada bonsai slanting maka fokusnya nanti agak sedikit ke kanan karena akarnya ini ke kanan ya maka ini cabang ini akan saya sedikit renggangkan dan kita arahkan ke kanan seperti ini untuk nanti membuka dimensi ruang bahasanya yang membuka dimensi ruang pada bahan bonsai mame sanjang kalau saya membentuk mame sanjang membentuk bonsai mame untuk cabang utama ya ini kan batang kemudian ada cabang itu tetap saya arahkan pakai kawat baru setelah nanti terbentuk cabang pertama kedua dan seterusnya untuk membentuk anak cabang ranting dan anak ranting baru kita mempunyai main cut nah ini kita akan arahkan dulu agak sedikit ke bawah tetap kita wearing ya tetap kita wearing wearingnya juga hati-hati jangan sampai ada yang patah karena ini saya mewaring cuma satu batang saya tidak pruning ya kecuali saya melakukan wearing untuk banyak cabang ini saya cuma satu cabang saja maka saya tidak melakukan pruning ya sudah ini nanti topnya atau mahkutanya disini ini mahkutanya ya jadi kita potong saja yang tidak perlu ini kita akan potong saja supaya lebih apa namanya nanti lebih rapat ya lebih rapat ketika kita potong maka akan menghasilkan cabang cabang baru atau anak cabang baru kita nanti akan potong ini nah ini sudah cukup ya tinggal kita potong disini aja nah ini juga sama di belakang kita potong nah ini sudah terlihat untuk bahan bonsai mamis ancang ya kalau ini kawatnya saya lepas sebenarnya sudah sudah bisa cuma saya ingin ini lebih mencengkram batu lagi saya biarkan saja dan ini akar-akarnya juga sudah masuk ke dalam karang ya ini masih bolong disini ya saya biarkan ini tidak saya pangkas tadi ya nah untuk cabang ini tidak saya pangkas ini nanti akan saya biarkan tumbuh untuk menutup kekosongan disini jadi nanti akan saya arahkan ke sini nah ini kan kosong masih kosong kita arahkan ke sini ya ya nanti kalau ini sudah agak besar panjang nanti kan panjang sendiri kalau kita tidak pangkas ya nah ini sudah kelihatannya lumayan untuk alur persabangannya juga kelihatan kalau kita lihat seperti ini ya sudah kelihatan perlu apa media yang poros untuk sancang memang poros dan jangan telat siram saya pakai media standar saja SNI ya ada tanah sekam sama kokam kalau misalkan pengen yang lebih bagus lagi ini sebenarnya cukup kalian pakai pasir malang kemudian campur tanah sedikit dan dekastar itu sudah bagus sekali untuk pertumbuhan bonsai sancang tetapi perlu diingat ketika kita menggunakan pasir malang saja tidak dicampur dengan tanah maka harus rajin rajin dalam penyiraman paling tidak satu hari adalah dua kali pagi dan sore hari ini cukup yang ini kemudian ya yang ini ini sudah saya lakukan pengawatan kurang lebih selama dua sampai tiga minggu ya dua sampai tiga minggu ini terlihat subur terlihat subur dan saya akan melakukan pemangkasan yang perlu kita pangkas ya yang perlu kita pangkas nah ini seperti ini ya ini capang sudah besar kita pangkas saja nggak papa kita pangkas ini juga sama pangkas ini kita biarkan karena masih hijau ya ini kita biarkan nah ini kita biarkan juga nanti kalau sudah agak sedikit kecoklatan kita arahkan ke bawah ini juga itu kita pangkas saja ini juga sama kita pangkas nah ini juga sama ini juga kita pangkas ini juga kita biarkan saja ya yang ini kita biarkan yang kita pangkas yang ini saja ya ya kita seperti ini untuk tipsnya menurut sanjang sama seperti yang tadi saya sebutkan ya untuk medianya kalau ini saya pakai sekam tanah sama kokam ya ini belum belum merasakan dikastar ini ini masih pupuk alami dan ketika kita wearing ya ketika kita wearing seperti ini ya wearing dan tadi ya wearing saya tidak langsung memotong jadi saya biarkan dua minggu saya biarkan dua minggu itu baru setelah dirasa cukup kita potong ya dirasa cukup kita potong dan itu pun saya belum melepas kawat kita belum melepas kawat ini belum melepas kawat nah kalau misalkan ini untuk anak cabang-anak cabang ini sudah dirasa perlu dikawati baru kita pruning dulu total pruning total kita lepas kawatnya baru kita kawat yang baru ya yang baru seperti ini ya ini kan perlu dikawat enggak ini perlu dikawat juga sebenarnya dari sini untuk apa namanya depannya ya dari sini berarti ini sebenarnya enggak dipakai ya enggak papa dulu ya ini kalau tidak salah wahong ya tapi ada yang menyebutnya sancang ada yang menyebutnya wahong ada yang menyebutnya sancang karena daunnya mirip sekali ya nih coba ya kadang bergeriki kadang tidak ini pohon ya kadang bergeriki kadang tidak ya ini saya biarkan kurang lebih selama 2 minggu ke depan sambil menunggu tunas-tunas baru ini sudah agak tua baru nanti kita akan pruning total lepas kawat dan pengawatan ulang seperti itu ya oke semoga tips ini bermanfaat untuk kita semuanya yang baru punya sancang satu pohon sancang satu misalkan kayak tadi ya satu kemudian ada potongan-potongan seperti ini jangan langsung dibuang kita tancapkan saja kalau sudah hidup agarnya sudah banyak kita bisa kreasikan mau buat Mame Sito atau grouping juga bisa atau tidak ground sampai agak besar kemudian kita program untuk menjadi sebuah Mame Bunsi yang cantik juga bisa seperti itu jadi untuk memiliki Mame Bunsi sancang tidak harus mahal kuncinya adalah sabar dengan media yang subur pastinya oke kuncinya itu sampai ketemu lagi di video selanjutnya kalau bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa klik like tulis di kolom komentar apa yang ingin kalian berikan masukan ke saya insya Allah itu sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini sampai ketemu lagi semoga semuanya sehat salam satu hobi semangat terus dalam perkarya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati